Hey everyone, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara mengembalikan warna natural pada foto kita melalui Photoshop. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Terkadang saat kita melakukan pemutretan, hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terutama pada bagian warna di foto kita. Bisa saja foto kita terlihat lebih kemerahan, kekuningan, atau lebih kehizauan, ini disebabkan bisa saja karena pengaturan white balance ataupun kondisi di sekitar daerah yang akan kita potret. Nah, untuk itu kita akan belajar cara memperbaiki warna foto yang terlihat tidak natural. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa menontonnya, silakan cek link pada deskripsi di video ini. Oke, seperti yang kita perhatikan pada foto ini, warna daripada foto ini terlihat tidak natural, terutama pada area di daunan ini. Dan kita bisa lihat juga warna daripada kulit subjek di foto kita ini tidak terlihat natural. Oke, kita akan coba perbaiki warna daripada foto ini dengan beberapa tips. Oke, yang pertama kita akan menggunakan adjustment layer curve. Oke, kita pilih adjustment layer di bawah ini, lalu pilih curve. Oke, seperti yang kita ketahui, pada adjustment layer curve ini memiliki fitur auto color correction. Namun apakah kalian tahu, tidak selamanya fitur auto color correction pada adjustment layer curve ini bisa berfungsi secara maksimal. Oke, kita akan coba melakukan koreksi warna daripada foto ini. Oke, caranya kita akan klik auto ini. Oke, sambil menahan tombol alt, lalu klik pada tombol auto ini. Dan kita bisa lihat, disini ada beberapa pilihan. Dan disini kita akan memilih fine dark and light color. Dimana fungsi dari fitur fine dark and light color ini berfungsi untuk mengembalikan warna natural daripada foto kita. Dan kemudian kita akan aktifkan tanda cetang pada snap neutral mid-downnya ini. Dan kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa lihat hasil dari koreksi warna yang dilakukan adjustment color curve ini tidak begitu sempurna. Kita bisa lihat hasilnya masih belum terlalu sempurna. Dan kita akan coba lagi fitur yang ada pada adjustment color curve ini. Oke, kita akan menggunakan eyedropper tool pada adjustment color curve ini. Dimana kita menggunakan eyedropper tool yang tengah ini. Untuk memilih area warna yang ada warna abu-abu pada foto kita. Oke, kita akan pilih warna grey. Oke, pada foto kita ini. Kita akan pilih dan kita akan lihat warna abu-abu pada foto kita. Kita akan klik disini. Oke, seperti ini. Kita klik dan kita akan lihat perubahan warnanya. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat sebelumnya tadi, ini sebelum. Dan ini sesudah. Hasilnya terlihat lebih baik dibanding sebelumnya. Namun hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Kita bisa lihat warna daun dari sekitar subjek ini. Terlihat masih belum terjadi perubahan yang signifikan. Dan kita akan coba perbaiki lagi warna daun daripada subjek di foto kita ini. Oke, namun sebelumnya kita akan fokus pada warna kulit di subjek foto kita ini. Kita akan coba perbaiki warna kulit subjeknya terlebih dahulu. Baru kita akan perbaiki warna daun yang ada pada sekitar subjek di foto kita ini. Oke, kita akan perbaiki warna kulit subjek di foto kita ini. Kita menggunakan adjustment color, selective color. Oke, klik icon adjustment layer di bawahnya. Lalu pilih selective color. Oke, seperti ini. Kita akan perbaiki warna dari kulit subjek di foto kita ini. Kita akan memilih channel color-nya di sini. Kita memilih channel red. Di mana warna red ini adalah warna yang lebih dominan pada warna kulit di subjek foto kita. Oke, kita akan perbaiki warna kulit subjek foto kita ini. Kita bisa lihat warnanya masih belum terlalu natural. Kita akan kombinasikan antara slider cyan, magenta, yellow, dan black yang ada pada channel red di selective color ini. Oke, yang pertama kita akan geser slider cyan-nya ini. Oke, kita akan geser ke kanan. Saat kita menggeser ke kanan seperti ini, kita bisa lihat hasilnya terlihat lebih tidak natural. Oke, dan saat saya menggeser ke kiri, warnanya lebih kemerahan. Oke, kita akan coba geser ke kiri untuk mencapai warna natural daripada kulit ini. Seperti yang kita ketahui, warna natural daripada kulit itu terlihat lebih kemerahan. Oke, namun tidak terlalu kemerahan. Dan kemudian kita akan geser slider magentanya ini. Oke, saat saya menggeser slider magentanya ini, kita bisa lihat ada perubahan warna. Saat saya menggeser slider yang ke kiri, akan ada perubahan warna menjadi warna lebih kekuningan. Dan saat saya menggeser ke kanan, warnanya akan menjadi lebih kemerahan. Oke, disini kita akan kurangi warna kemerahannya sedikit. Kita akan geser ke kiri sekitar 50% atau 51%. Oke, kita gunakan 50% saja. Dan kemudian warna yellow-nya kita akan geser ke kiri sedikit. Oke, seperti ini. Dan pada black-nya juga kita akan atur fungsi black ini untuk mengatur seberapa terang dan gelap warna yang ada pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, seperti ini. Oke, saya akan atur sekitar segini. Dan saya akan ubah lagi segini-nya. Oke. Kita akan kombinasikan sampai kita dapatkan hasil yang terlihat lebih natural. Oke, seperti ini. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Di mana hasil sebelumnya ini terlihat lebih kekuningan. Dan kita lihat hasilnya setelah kita memperbaikinya, warnanya terlihat lebih natural dibanding sebelumnya. Oke, kita akan perbaiki sedikit lagi. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Kalau kita lihat dari awal, ini sebelum dan ini sesudah. Sudah ada begitu banyak perubahan warna. Namun seperti yang kita ketahui, pada bagian area daunnya ini belum ada perubahan warna yang signifikan. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Warnanya tidak jauh berbeda daripada hasil awalnya. Oke, kita akan ubah warna daripada daun ini. Kita akan coba kembalikan warna natural daripada daun di foto kita ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kita akan coba menggunakan channel green di sini. Di mana green ini adalah warna yang lebih dominan daripada warna daun. Oke, kita akan coba kombinasikan antara sliders cyan, magenta, yellow, dan black yang ada pada selektif color ini. Oke, kita akan coba geser sliders cyannya. Oke, kita bisa lihat saat saya menggeser sliders cyannya ini tidak ada perubahan warna sama sekali. Oke, kita bisa lihat hanya ada perubahan warna pada area ini saja. Oke, namun tidak terjadi perubahan pada seluruh warna daun di foto ini. Oke, kita bisa lihat tidak ada perubahan warna. Mengapa? Ini disebabkan karena warna dari daun ini tidak tergolong dalam warna hijau atau warna green yang ada pada selektif color ini. Oke, untuk membuktikannya kita akan coba menggunakan adjustment layer hue saturation. Oke, kita akan kembalikan nilai dari cyannya ini ke 0. Kita akan kembalikan nilai magentanya yellow dan blacknya ke 0 juga. Oke, seperti ini. Oke, kita akan gunakan adjustment layer hue saturation. Klik icon adjustment layer, lalu pilih hue saturation. Oke, nah disini kita akan pilih icon tangan ini seperti ini dan kita akan klik pada daun yang ada di foto ini. Kita akan klik pada warna daunnya ini dan kita akan lihat warna daripada daun ini tergolong dalam warna apa. Kita bisa lihat nanti disini pada channel masternya ini akan berubah menjadi warna apa. Oke, kita bisa klik disini. Kita klik dan kita bisa lihat warna dari daun ini tergolong dalam warna cyan. Tidak tergolong dalam warna hijau atau warna green. Oke, kita akan coba ubah warna dari daun ini. Kita tinggal menggeser slider hue-nya ini. Oke, kita bisa lihat. Ini dia. Saat saya menggeser slider hue-nya ini, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Oke, kita akan coba ubah warna dari daun ini ke warna natural. Oke, seperti ini. Kita akan geser ke kiri. Oke, seperti ini. Dan kita akan kombinasikan dengan slider saturasinya. Oke, kita akan turunkan sedikit saturasinya. Agar terlihat lebih natural. Seperti ini. Dan begitu juga dengan lightness-nya. Untuk mengatur terang gelap daripada warna daun ini. Agar terlihat lebih natural. Seperti ini. Oke, ini dia. Oke, seperti ini. Dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Namun seperti yang kita lihat, warna daripada iris di mata subjek ini ikut berubah. Ini disebabkan karena pendekatan warna antara daun dan iris warna di mata subjek foto kita ini. Oke, kita akan menggunakan fitur layer masking. Klik layer masking-nya ini. Klik dan kita menggunakan brush tool. Pilih brush tool dan warna foreground berwarna hitam. Oke, seperti ini. Pilih warna hitam. Dan kemudian kita akan brush pada area mata di subjek foto kita ini. Agar perubahan warna hanya terjadi pada area daun di foto ini saja. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat juga pada area warna putihnya juga terjadi perubahan. Oke, kita akan hapus di sini. Kita akan senyikan. Oke, dan kita akan lihat hasilnya. Seperti ini. Dan kita akan lihat hasilnya dari awal. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan coba perbaiki lagi. Warna dari keseluruhannya. Kita akan berikan adjustment layer color balance. Oke, pilih color balance. Kita akan perbaiki seluruhnya. Di mana di sini kita akan mengatur mid-down-nya terlebih dahulu. Oke, saya akan atur bagian cyan-nya. Oke, seperti ini. Sedikit saja. Gitu juga pada yellow-nya. Seperti ini. Oke, dan kita akan masuk pada bagian shadow-nya. Kita akan atur keseimbangan warnanya. Mulai dari cyan. Kita akan atur. Itu juga dengan magentanya. Dan begitu juga pada bagian highlight-nya. Oke, kita akan atur sedikit pada bagian highlight-nya. Agar terlihat lebih natural. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum. Dan ini sesudah. Terlihat lebih natural dibanding sebelumnya. Oke, kita akan lihat hasil dari awalnya. Dan sebelumnya kita akan group seluruh adjustment layer ini. Tekan tombol shift sambil menahan tombol shift pada keyboard. Lalu pilih semua adjustment layer ini. Dan kita akan group dengan menekan tombol ctrl-g pada keyboard. Dan kita akan lihat hasilnya ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, untuk hasil yang lebih natural. Kita akan berikan warna lipstick daripada subject ini. Oke, caranya kita akan berikan adjustment layer solid color. Pilih adjustment layer bawah ini. Lalu pilih solid color. Oke, di sini kita menggunakan warna merah. Oke, contohnya kita memilih warna ini. Lalu klik oke. Dan kita akan ubah blending mode dari solid color ini. Dari normal ke color. Oke, ini dia. Dan kemudian kita pilih layer maskingnya. Dan kita akan invert dengan menekan tombol ctrl-i pada keyboard. Dan kemudian kita memilih brush tool. Dengan warna foreground berwarna putih. Dan kemudian kita akan brush pada area bibir di subject foto kita ini. Oke, ini dia. Kita akan brush seperti ini. Oke, kita akan naikkan nilai flow-nya. Seperti ini. Kita akan naikkan. Oke, kita akan berikan warna lipsticknya. Agar terlihat lebih realistik. Oke, seperti ini. Oke, ini dia. Kita akan perkecil. Oke, kita akan lihat. Ini sebelum. Dan ini sesudah. Oke, kita bisa ubah lagi warna lipsticknya. Kita akan pilih warna lain. Oke, seperti ini. Oke, ini dia. Contohnya seperti ini. Klik oke. Dan kita akan lihat. Ini sebelum. Dan ini sesudah. Ini sebelum. Dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari tool setting. Cara mengembalikan warna natural pada foto melalui photoshop. Semoga tutorial yang bermanfaat. Dan untuk video-video terbaru dari tool setting. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton.